Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Jelang Pilpres 2019, Partai Perindo terus mematangkan strategi. Ya, diantarilah dengan menggelar temu kader dan konsolidasi. Menghadapi gelaran pemilu 2019 yang sudah di depan mata, Partai Perindo terus mematangkan strategi hingga ke tingkat pengurus daerah. Di Kolaka, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara menggelar temu kader dan konsolidasi. Pertemuan ini digelar untuk mengetahui persiapan pengurus menghadapi verifikasi faktual oleh KPU, serta membahas target-target Partai Perindo pada pemilu 2019. Acara ini juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Ahmad Safei dan Muhammad Jayadin. Kehadiran mereka untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan Partai Perindo pada pilkada di Kabupaten Kolaka periode 2018-2023. Kita lagi mengeluasi verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU dalam waktu dekat dan juga mengecek bagaimana kesiapan pengurus menghadapi verifikasi faktual. Tengah saya di sini untuk berhasil terakhir dengan teman-teman perindo. Yang misalnya juga akan menjadi salah satu partai politik akan memusing istimewa perjayaan. Sementara itu, DPW Perindo Kalimantan Barat melakukan konsolidasi untuk pemantapan dan kesiapan Partai Perindo menghadapi verifikasi faktual yang dilaksanakan pada 15 Desember mendatang. Kita sudah siap untuk verifikasi faktual ini. Dan setelah konsolidasi tersebut, kita melakukan koordinasi dengan KPU bahwa kita melakukan ini untuk melakukan koordinasi yang terakhir. Saya juga menghimbau kepada seluruh pengurus baik dari tingkat ranting, kecamatan sampai kebupaten untuk bekerja keras dalam mengusul seksan verifikasi faktual ini. Di usianya yang ketiga, Perindo optimis lolos mengikuti kontestasi pemelu. Terlebih, keseriusan dan komitmen Perindo ditunjukkan dengan beragam program nyata di tengah masyarakat dan menjadikannya alternatif partai baru pilihan rakyat di pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.